Juga nih om, ada cerita unik nih, boleh kita kilas-kilas dikit ya? Tentang KTP Om Lel. Yaitu profesi yang tertera di KTP itu sebagai tukang kecukur dan pernah menyulitkan. Iya kan ceritanya, katanya mau ngurus tapi ribet gitu ya? Dulu janda, keterusan, sampai akhirnya banyak cerita yang tidak mengenakan gara-gara keisengan ngisi kolom pekerjaan. Jadi Om Lel pun baru sadar waktu dulu tahun sekitar mungkin lima tahun, enam tahun yang lalu. Enggak, mungkin 20 tahun yang lalu mungkin ya. Ketika tahu bahwa di kolom KTP itu ternyata kerjaan itu nggak cuma melalui wira swasta dan pelajar. Ada tukang, ya itu misalnya salah satunya adalah tukang cukur di KTP Om Lel. Ada tukang cukur, ada tukang batu, ada tukang gali kubur, ada TNI, ada pengusaha, ada ini apa-apa dan segala macem. Di antara semua pekerjaan itu kayaknya yang paling relat, kalau seniman terlalu luas gitu. Jadi yang paling relat menurut Om Lel, kayaknya ini relat nih karena gue juga bisa nyukur. Gue tukang cukur aja pekerjaannya. Bercanda iseng-iseng gara-gara lucu-lucuannya, tapi tiba-tiba dor. Sulit banget dapet kredit cicilan rumah. Kalau waktu itu sempat ada kasus juga mau nikah, orang sampai ayah mertua tuh waktu itu ngomong, kamu yakin bisa menghidupi anak saya kalau kerjaan kamu? Aduh kenal cukur, beneran gak tuh muncul di kartu keluarga, di Dukcapil semua data Om Lel sebagai tukang cukur gitu, sampai ke SIM dan STNK pekerjaan gitu, macem-macem lah, lucu aja sih. Berarti sampai sekarang masih tukang cukur? Bisa diurus katanya, tapi ah udahlah udah tanggung, semua orang juga udah tahu Om Lel tukang cukur kan. Bisa diurus katanya, tapi diurus katanya, tapi diurus katanya.